China menjadi sorotan usai Presiden Xi Jinping membuat kehebohan dengan berencana memodifikasi terjemahan Al-Quran yang menggabungkan antara nilai-nilai Islam dan Konghucu. Modifikasi Al-Quran versi China ini merupakan bagian dari upaya, signifikasi, terhadap Islam. Signifikasi adalah proses mengubah atau memodifikasi sesuatu sesuai dengan budaya China. Xi Jinping pertama kali berbicara tentang signifikasi agama dalam pidatonya pada tahun 2015, kemudian berbicara tentang upaya signifikasi Islam, khususnya pada tahun 2017. Di mata China, Islam memang dipandang sebagai ancaman. Kelompok Muslim seperti Uyghur dan Hui kerap ditindas oleh pemerintah Beijing. Dalam rencana kerangka kerja lima tahun yang diluncurkan pada tahun 2018, dikatakan bahwa Islam sendiri membutuhkan lebih banyak rekayasa. Secara khusus, China perlu berbuat lebih banyak untuk menyatukan Islam dengan konfusianisme. Mensinisasi Islam di Xinjiang harus mencerminkan aturan sejarah tentang bagaimana masyarakat berkembang, melalui konsolidasi kekuatan politik, pengamanan masyarakat, dan konstruksi budaya. Kata Wang Zhen, seorang profesor di Institut Sosialisme Pusat Tiongkok, yang merupakan sponsor acara tersebut. Lembaga ini adalah bagian dari kelompok kerja front bersatu Partai Komunis, yang mengendalikan urusan agama Tiongkok. Karenanya, Partai Komunis China, ingin memperkuat pengaruh Tiongkok dengan membuat Al-Quran dan Hadis dalam versi terjemahan baru. Terjemahan ini nantinya menggunakan konfusianisme untuk menafsirkan kitab suci. Penafsiran ini sendiri merujuk pada koleksi terjemahan dan tulisan Islam dinasti Qing dalam bahasa Mandarin yang dikenal sebagai Kitab Han. Kitab Han adalah kumpulan teks Islam yang menggunakan konsep konfusianisme untuk menjelaskan teologi Islam. Konfusianisme sendiri adalah cara hidup masyarakat Tiongkok kuno, dan terus memengaruhi budaya Tiongkok hingga saat ini, dan lebih dekat dengan filosofi daripada agama sejati. Pendiri konfusianisme, bernama Konfusius, hidup pada tahun 551 hingga 479 sebelum Masehi. Dosen studi China di Universitas Manchester, David Stroop, mengatakan ini bisa diartikan sebagai upaya berkelanjutan untuk menghapus tanda-tanda publik dalam bahasa Arab, atau membuat perubahan pada masjid bergaya Arab. Dan, pada saat yang sama, pemerintah dapat mencoba untuk menegaskan kontrol yang lebih langsung atas praktik-praktik iman, terutama khotbah mingguan para ulama. Senada, Profesor Sejarah di Frostburg State University, Hai Yun Ma, mengatakan upaya sinifikasi adalah upaya mengubah non-budaya China mengikuti kebudayaan China. Partai Komunis ingin menciptakan versi Islam China yang dipandu oleh ateisme. Beijing menganggap pengaruh Arab berbahaya dan percaya itu harus benar-benar dihilangkan dari kehidupan Muslim China dan memutus hubungan Muslim China dari negara-negara Muslim lainnya. PEMBICARA 1